Video aksi seorang ibu yang marah saat peminta sedekah di rumah warga di perumahan Ciputat Baru, Tangerang Selatan menjadi viral. Aksi viral ibu rumah tangga pun terkam di Medan Sumatera Utara ketika menyisir lokasi perjudian dan sarang narkoba. Usai videonya jadi viral, lokasi tersebut digerbek polisi. Aksi seorang ibu rumah tangga ketika menyisir sebuah lokasi diduga tempat perjudian dan sarang narkoba di Jalan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu sore jadi viral. Mengetahui aktivitas yang direkam, sejumlah orang di dalam lokasi langsung berhamburan keluar. Di dalam video, ibu ini menuding polisi serta aparat penegak hukum lainnya abai. Malah, ia menyebut sarang judi dan narkoba ini berada tidak jauh dari markas Koramil dan Mapolsek Medan Sunggal. Usai viral, anggota satuan narkoba Polres Tabes Medan membongkar sejumlah lapak yang diduga dijadikan tempat judi dan jual beli narkoba. Polisi juga menangkap dua pria diduga pemakaian narkoba serta menyita beberapa mesin judi, senjata tajam dan plastik yang diduga bekas menyimpan sabu-sabu. Warga Tangerang Selatan Banten dan sekitarnya dibuat heboh oleh aksi ibu-ibu yang marah saat meminta sedekah di perumahan Ciputat Baru. Wanita yang meminta sedekah itu terlihat berpakaian rapi dan membawa sejumlah tas. Aksinya meminta sedekah diabadikan oleh seorang penghuni rumah. Warga itu merasa geram melihat ibu-ibu yang marah dan meminta sedekah secara paksa. Terlebih, ibu-ibu tersebut masih terlihat sehat. Akibatnya terjadi adu mulut.